Intro Hazorewaku adalah salah satu anime terbaik musim ini guys Menurut aku, dari segi cerita, action, drama, semuanya seru Mengingatkanku sama anime Arifureta Dimana MC-nya itu terbuang, terus sama-sama berjuangkan dari nol hingga menjadi yang terkuat Dan kedua MC tersebut sama-sama membentuk sebuah parti Nah, dimana kalau di anime Hazorewaku ini, sang MC-nya, yaitu Toka Membentuk sebuah grup berseniri gitu Yang tujuannya itu untuk membalas dendam kepada Dewi Fisis yang telah membuangnya Nah, awalnya grup ini tuh hanya sebatas rekan kerja Yang berawal dari kerjasama antara sang MC-nya, Toka, dan sang heroine Seras Namun lambat laun, yang awalnya rekan berubah menjadi parti Dan hingga sekarang menjadi grup berseniri Nama grup ini tuh diambil dari nama Raja Iblis pertama Yang dikenal sebagai Sang Raja Lalat Ia diketahui melindungi Pulau Iblis dan bertarung dengan penyusup selama 100 tahun Nah, so, daripada banyak cincong sana-sini ya kan Langsung aja lah ya, kita masuk ke inti videonya So, yang pertama guys, tentu aja sang leadernya, yaitu Memori Toka Memori Toka ini sebetulnya gak perlu dijelasin lagi lah ya Pasti kalian tau lah Ya, tentunya dia ini adalah salah satu murid yang dipanggil oleh Dewi Fisis Untuk menjadi pahlawan bersama teman-temannya di kelas 2C Nah, namun dia dibuang karena skill yang dimilikinya itu adalah skill sampah Ditambah dia cuma rank E, membuatnya terasingkan dari teman-temannya Gak semua teman-temannya begitu sih Ada beberapa yang masih peduli Contohnya Neng Ayaka Aduh, emang Neng Ayaka ini baik sih guys Aku padamu Neng Tapi sayang, jadiannya itu bukan sama dia guys Malah sama Neng F ini Tapi Neng F ini juga gak kalah cakepnya juga sih Aduh, jadi bingung kan Well Toka ini dibuang oleh sang Dewi ke runtuhan kuno Bernama Disposal Ruin Sebuah runtuhan berbahaya tempat para monster tinggal Namun secara ajaib Toka selamat Hingga dia pun berhasrat Untuk balas dendam terhadap perlakuan sang Dewi Nah, masa lalu Toka ini sangat kelam guys Dia sering disiksa oleh orang tuanya Yang mengakibatkannya trauma setengah mati Nah, untung ada tantenya Yang menyelamatkan hidup Toka Sehingga Ia pun perlahan menjadi anak bayi Nah, namun ketika terkirim ke Isekai Terus dibuang oleh Dewi Fisis Ya udahlah, sifatnya yang dulu balik lagi Toka pun menjadi orang pendendam dan psikopat Tapi meskipun begitu Masih ada sisi baiknya sih guys Gak 100% jahat Dimana dia sangat peduli Dengan rekan-rekan setimnya Nah, kalau untuk kekuatannya Meskipun seorang pahlawan tingkat E Kekuatannya itu gak main-main Dia memiliki kemampuan bawaan Bernama abnormal Atau skill debuff Kemampuan yang dapat mengenai targetnya secara instan Kalau udah kena Ya, kena guys Gak tanggung-tanggung Namun ada kelemahannya Dimana skillnya ini tidak dapat ditumpuk Kalau misalkan udah kepake sekali Ya udah Tunggu dulu Sampai durasi skillnya selesai Kalau udah selesai Baru deh bisa digunakan lagi Nah, skill-skill abnormalnya ini apa aja? Nah, yaitu ada Paralise Poison Sleep Dark Berserk Freeze Dan Slow Berikutnya Seras Asrain Gadis cantik dengan ras Haik F ini Adalah mantan kesatia kerajaan Holy Kingdom of Nea Yang konon katanya Identitas aslinya adalah putri dari kerajaan Haik F Nah, dengan adanya invasi dari kerajaan Bukuos Ia pun terpaksa meninggalkan kerajaan Nea Dan melarikan diri dari kerajaan Nea Atas perintah Sang Ratu Terus dalam pelariannya Ia dikejar oleh grup White Walker Sebelum akhirnya bertemu dengan Toka Seras ini orangnya baik Cerdas dan juga setia Sekalinya ia setia Akan selalu setia Terutama pada tuannya Ia rela berkorban Demi melindungi majikannya Seperti yang ayah tunjukkan Ketika bersumpah setia kepada Toka Dan sebelumnya Sang Ratu Nea So, dalam hal penampilan Udah lah guys ya Nggak perlu didebatin lagi Cakep bener coy Dengan rambut pirang Mata biru Badan langsing Beuh Gimana Toka nggak kelepak-kelpak coba Pantesan kan Si Toka ini lebih milih Seras Ketimbang ayah kah Uang Seras ini lebih Lebih apa ya guys Hmm Cari sendiri aja lah ya jawabannya So, dalam hal kekuatan Seras adalah pendegar pedang Yang sangat hebat Yang sudah dikenal Hingga ke seluruh benua Nah, selain itu Ia juga mampu menggunakan si roh guys Yang mana ia berkontrak dengan beberapa roh Yang antara lain itu ada Silvixia Roh angin Terus Veril Banger Roh es Dan Willow Zega Roh cahaya Ketiga Pigimaru Makhluk elastis satu ini Adalah slime biru Tapi bukan rimuru ya Yang Toka temukan Sesaat setelah keluar Dari rentuhan kematian Saat itu Slime ini lagi dibully Oleh sesama slime lainnya Nah, merasa kasihan Toka pun menolongnya Dan setelah ditolong Slime tersebut mengikuti Toka Hingga menjadi partnernya Sampai saat ini Well, Pigimaru ini Adalah slime Yang memiliki keperibadian ceria Aktif Dan cukup pekat juga Ketika ada bahaya Ia selalu memberitahu Toka Terus Kemampuan elastisnya Juga sangat berguna Dikala ada musuh yang jumlahnya Sangat banyak Atau musuh yang jaraknya Sangat jauh Dia akan memanjang Terus mendekati musuhnya Sehingga Jangkauan jurus paralis Dan jurus poison Milik Toka Bisa mengenai musuhnya Selanjutnya Sleigh Kuda poni yang lucu Dan imun ini Adalah hewan ajaib Yang dikenal sebagai Slipnir Yang ditemukan oleh Toka Di rerutuhan Miss of History Nah, sebelum menjadi Hewan yang lucu Seperti ini Bentuk awalnya Adalah telur Merah gelap Yang mengerikan guys Nah, setelah menetas Baru deh Menjadi seekor kuda kecil Yang lucu Well, terus ya Bentuknya ini tuh Bisa terus berevolusi Dimana bentuk keduanya adalah Kuda dewasa Dengan bulu hitam Terus bentuk ketiganya Baru deh guys Keren Dimana Ia menjadi kuda hitam pekat Dengan delapan kaki Dan tubuh yang besar Serta tanduk yang menyerupai Tanduk iblis Nah, kalau untuk kekuatannya Apa? Hmm Paling ini doang sih Kecepatan Sama Kang Paket Buat ngangkut bareng gitu Oh ya, satu lagi Sama Kang Ojek Next, Eve Speed Nah, awalnya ya Sebelum ngeliat novel Atau kemangannya Gue pikir Dia ini cowok loh Eh, taunya cewek guys Mana cakep lagi Pada chapter 47 Kan Erika ngasih gelang tuh Kepada si Eve Yang mana Gelang tersebut bisa mengubah Klan Speed Menjadi manusia Terus Pas berubah menjadi manusia Aku kaget Anjir Cewek Mana cakep pula Terus yaudah Fix Ini mah Anime harem Semua anggota Fly King Squadron Cewek semua Yah Eve ini adalah seorang Leopatkin Dan sebelumnya Seorang petarung terkuat Di blood kolosium Milik Monroy Nah Setelah mengetahui kebenaran Dari kerajaan Urza Ia pun melayakan diri Bersama Toka Dan kemudian Menjadi sekutunya Di Fly King Squadron Berikutnya Hisbed Gadis kecil Nan Imut satu ini Adalah seorang Dark F Yang merupakan Anak yatim Piatu Yang diselamatkan oleh Eve Yang kemudian Menjadi adik Angkatnya Dia juga sama Kayak Eve Awalnya Tinggal di Monroy Setelah tahu kebenaran Tentang kerajaan Urza Ia pun melarikan diri Bersama Eve Toka Toka Dan Seras Yang kemudian Menjadi bagian Di Fly King Squadron Udah guys Itu doang sih Di grup perannya juga Cuma sebatas Mendukung Berikutnya Nyaki Gadis Loli satu ini Adalah seorang Biskin Dan salah satu Dari dua Divine Beast Yang ada di Benua Utama Nah Dia adalah Tawanan Kerajaan Alyon Yang dikirim oleh Devices Untuk membantu Herwig Sword Menemukan Far Away Country Sebuah negara Yang penduduknya Species Non manusia semua Nah Singkat cerita Ia pun diselamatkan oleh Fly King Squadron Dan bergabung Dengan mereka Oh ya Nyaki ini Punya dua saudara Ya guys ya Salah satunya Nyatan Kiki Pan Bawahan Terkuatnya Devices Yang hadirnya itu Akan muncul Di season satu ini Berikutnya Ada Munin Kurosaga Perempuan dari Suku Kurosaga Ini Adalah salah satu Pengguna Kutukan terakhir Yang masih ada Ia bersama Orang-orang Kurosaga Lainnya Tinggal di Sebuah negara Bernama Far Away Country Nah Setelah Toka Datang menemuinya Dan memberitahu Tujuan utamanya Yang ingin Balas dendam Munin pun setuju Untuk membantu Toka Dan mengajarkannya Sihir terlarang Nah singkat cerita Munin pun menjadi Sekutu Toka Di Flyking Squadron So Dalam hal penampilan Cakep juga loh bro Munin memiliki Rambut perak panjang Mata agak kebiruan Sayap berbulu hitam Dan wajah yang cantik Terus pakaiannya Juga agak Transparan Nah Kalau untuk Kekuatannya Ia bisa merubah Bentuknya Menjadi Seekor gaga Yang mana Gak semua Suku Kurosaga Bisa melakukannya Hanya orang-orang Yang terpilih saja Dan juga Ia mampu Menghilangkan Skill pelindung Yang mana Itu tuh Bisa digunakan juga Kepada Seednya Devi Fisis Apakah Fisis Akan kalah Selanjutnya Takau Hijiri Teman sekelas Toka Ini adalah Saudara kembar Dari Takau Itsuki Cuma Beda nasib guys Kalau si Toka Kan peringkat E Sedangkan Hijiri Peringkat S Nah Dia orangnya misterius Namun Berwawasan luas Dia juga Sangat cekatan Yang mencoba Menjampaikan sesuatu Secara langsung Nah Akan tetapi Cara berpikirnya Terlalu rumit Dan terkadang Sulit dipahami Orang lain Dia juga Sangat dingin Tapi itu Cuma sebatas Sama musuhnya sih Kalau sama orang-orang Terdekat Ya enggak So Kalau untuk kekuatannya Ia memiliki Skill bawaan Berupa skill Angin Yang bisa ia gunakan Untuk Offensive Maupun Defensive Dimana Kalau untuk menyerang Padangnya akan Mengeluarkan Tembasan udara Yang sangat cepat Sedangkan Kalau untuk bertahan Anginnya bisa Ia gunakan Sebagai tameng Yang bisa menangkis Serangan musuh Dan yang terakhir Guys Ada Takau Itzuki Adik dari Hijiri ini Merupakan Pahlawan Tingkat A Beda dengan Sang kakak Yang tingkat S Nah Setelah terkirim Ke isekai Ia pun membentuk Duo Bersama Sang kakak Sebelum akhirnya Join bersama Toka So Kalau untuk Kekuatannya Ia memiliki Skill bawaan Bernama Lightning Shifter Skill cahaya Yang dapat Meningkatkan Kecepatan Kelincahan Kekuatan Fisik Penggunanya Oke guys Itu dia tadi Pembahasan Mengenai Seluruh Anggota Grup Mercenary Flying Squadron Grup Tentara Bayaran Bentukan Memori Toka Nah Kalau gitu Sampai disini Ajalah Pembahasan Kita Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye